Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas cara meningkatkan dan menjaga frekuensi vibrasi diri. Meningkatkan kesadaran diri dengan meningkatkan frekuensi Anda. Seiring dengan kenaikan frekuensi Anda, maka kesadaran Anda membesar, meluas. yang bisa memberikan Anda lebih banyak peluang-peluang dalam hidup yang tadinya mungkin belum pernah Anda alami. Tetapi saat Anda berada di frekuensi rendah atau frekuensi Anda turun, saat Anda menjalani kehidupan di zona kemarahan, ketakutan, keraguan, maka frekuensi yang rendah adalah sama dengan kesadaran yang rendah. Hal ini juga akan mengurangi kemampuan Anda dalam mewujudkan atau menarik impian atau cita-cita Anda. Bukan hanya uang, tetapi berlaku juga untuk semua aspek kehidupan Anda. Frekuensi rendah juga berdampak kepada persepsi yang rendah. Membuat tingkat kesadaran yang rendah terhadap dunia yang ada di sekeliling Anda, sehingga Anda kurang menyadari peluang yang sebenarnya ada di dekat Anda. Peluang-peluang tampak sedikit dalam hidup karena persepsi Anda yang rendah dan terbatas dalam memandang hidup. Coba perhatikan ini. Jika Anda menjalani hidup dengan frekuensi yang rendah, ego Anda akan semakin membesar dan membesar. Ya, karena Anda menjalani hidup dengan kepedihan, penderitaan, keraguan, kecemburuan, iri hati, ketakutan, nafsu keinginan, keterikatan atau kemelekatan. Hal ini akan membuat ego membesar dan akan mengurangi hubungan dengan sumbernya, dengan Tuhan dan dengan alam semesta. Saat kita belajar meningkatkan vibrasi, juga meningkatkan frekuensi kita, manifestasi terjadi dengan lebih mudah dan lancar dalam hal finansial, hubungan, kebahagiaan, kesehatan yang lebih baik, dan lain-lain. Seperti halnya, hal-hal tersebut sudah tersedia dan ada buat Anda, tetapi terhalangi oleh vibrasi Anda sendiri. Vibrasi Anda terlalu rendah, oleh karenanya perlu dinaikkan frekuensi Anda, meningkatkan vibrasi Anda akan membukakan hal-hal yang sudah tersedia bagi Anda. Selain itu, vibrasi yang rendah, frekuensi yang rendah juga akan mengurangi kemampuan Anda untuk menikmati cinta, juga akan mengurangi kemampuan Anda untuk peluang-peluang, kemakmuran dan kelimpahan, serta hal-hal baik dalam kehidupan. Beberapa tips yang bisa untuk meningkatkan frekuensi, meningkatkan dan menjaga vibrasi, sehingga mempermudah Anda dalam mewujudkan tujuan atau impian Anda. Tip satu, waspada terhadap pikiran Anda. Waspada yang dimaksud di sini adalah Anda perlu waspada, sadar terhadap pikiran-pikiran negatif Anda, amati dan kenalilah pikiran-pikiran Anda. Anda pasti pernah menjumpai seseorang, berkomunikasi dengannya tiba-tiba merasa frekuensi Anda menjadi turun, energi seperti terkuras dan demikian juga dengan vibrasi Anda. Ini semua bisa dirasakan, tapi beberapa Anda yang memang tidak peka merasakan terhadap hal semacam ini, saya mau katakan, hal ini nyata dan ada. Bisa jadi orang yang kita jumpai tersebut, vibrasinya penuh kemarahan, pesimisme dan vibrasi emosi rendah lainnya. Pemirsa, jika kita menjumpai diri kita mulai turun ke vibrasi emosi-emosi rendah tersebut, Anda harus bisa mengelolanya dengan baik. Menghadapi emosi-emosi negatif tadi menjadi sadar, menjaga jarak dan mengizinkannya untuk lepas. Jika dibiarkan, emosi-emosi negatif ini akan membentuk blok energi atau hambatan di medan energi Anda. Dan jika terakumulasi terus-menerus, akan membentuk mental blok di tingkat bawah sadar Anda. Jika Anda memiliki pikiran perasaan yang negatif terhadap seseorang atau sesuatu, bereskanlah itu sebelum matahari terbenam. Anda perlu melepas semua itu, Anda perlu dalam kondisi ikhlas dan positif sebelum mengakhiri hari dan berangkat tidur. Kebiasaan ini tetap saya lakukan sampai hari ini. Ada teman Divi yang bertanya kepada saya, sampai kapan atau berapa lama kita melepas membersihkan emosi-emosi negatif ini? Saya jawab, terus-menerus setiap hari. Pikiran perasaan negatif ini bisa muncul setiap hari. Karena setiap hari kita berinteraksi dengan pikiran perasaan orang lain secara langsung atau tidak langsung. Juga terpengaruh vibrasi dari informasi atau sesuatu yang kita lihat atau melalui kelima panca indera kita. Berbeda dengan mental block atau keyakinan yang membatasi, yang bisa Anda hentikan proses melepasnya saat mental block tersebut telah diangkat dan teratasi. Tips 2 Tidak melekat pada hasil Anda kan tidak bisa setiap hari hidup dengan kecemasan atau selalu bertanya-tanya bagaimana hasilnya, apa yang akan terjadi nanti dan seterusnya. Anda perlu belajar setelah menetapkan tujuan, percaya penuh, lakukan bagian Anda, lepaskan dan izinkan alam semesta dan Tuhan melakukan bagiannya. Jangan coba mengendalikan hasilnya, apalagi mengintervensi dengan memunculkan pikiran yang selalu bertanya-tanya seperti itu. Untuk apa Anda menetapkan tujuan, setelah itu meragukan dan bertanya-tanya. Itu hanya menghambat dan menyabotase prosesnya. Saya pernah menjumpai orang yang kehidupannya dipenuhi keraguan semacam ini. Belum mempraktekan sudah banyak bertanya di depan. Kesannya memang ingin tahu lebih banyak dengan menghimpun informasi dan pengetahuan. Tapi apakah setelah itu dia mau ambil tindakan dan praktek dengan konsisten? Belum tentu. Kemudian ada yang setelah praktek menginginkan perubahan segera, secepatnya. Padahal perubahan itu bisa seketika, bertahap, atau seperti tidak terjadi sesuatu pada awalnya, kemudian tiba-tiba terjadi perubahan. Pemirsa, janganlah Anda berada di vibrasi emosi-emosi rendah semacam itu. Janganlah Anda selalu dalam posisi menanti dan menunggu hasil dari afirmasi atau teknik law of attraction yang Anda gunakan untuk mengetahui apakah hal tersebut berhasil atau bekerja dalam hidup Anda. Menunggu adalah vibrasi rendah dan justru akan menjatuhkan Anda dari tujuan dan impian Anda. Jadi Anda perlu tidak melekat pada hasil, nikmati dan cintailah prosesnya. Fokus saja meningkatkan vibrasi diri, menjadi versi terbaik Anda, tetap menjaga rasa syukur dan cinta kepada semua makhluk hidup. Nanti hasilnya akan mengikuti. Tips 3. Menjadi versi terbaik diri Anda. Luangkan waktu mungkin 2 atau 3 menit, tidak harus setiap hari, Anda memikirkan tentang diri Anda. Yakni mengambil keputusan dan pilihan untuk menjadi versi terbaik diri Anda dan memilih untuk mengalami vibrasi-vibrasi tinggi dalam hidup Anda. Anda bisa menuliskannya di atas kertas, melepas semua ketakutan dan kekhawatiran untuk semua aspek dalam kehidupan Anda. Anda bisa gunakan teknik yang diajarkan di video Law of Attraction Indonesia 30, cara melepas kemelekatan terhadap hasil. Tips 4. Tetaplah untuk bergerak. Bergerak dalam arti gerakan tubuh Anda melalui kegiatan berolahraga yang Anda sukai. Saya sendiri menyukai peregangan dan jalan kaki di sekitar perumahan saya. Bergerak bisa juga diartikan Anda tidak berpanggut tangan dan kebanyakan berpikir atau overthinking, atau mengurung diri dan berimajinasi saja. Gerakan tubuh Anda, keluarlah temui banyak orang, perluas pergaulan Anda, gabunglah dengan orang-orang yang memiliki vibrasi positif dan selaras dengan cita-cita Anda. Biarkan energi Anda bergerak dan mengalir, jangan ada energi yang terhenti. Tips 5. Perhatikan yang Anda makan. Perhatikan dan sesuaikan saja apa yang memang perlu bagi tubuh Anda. Bisa dengan mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat, atau Anda memiliki pola diet sendiri, silahkan mana yang efektif buat Anda. Tips 6. Hati-hati informasi dari media. Penuhilah pikiran Anda dengan informasi media yang positif dan membuat berdaya, walaupun kadang informasi media yang bersifat negatif diperlukan, tapi porsinya jangan terlampau besar. Sesekali saja diikuti. Anda mungkin pernah mengikuti informasi dari televisi, dari internet, dan saluran media lainnya. Dan kalau Anda terus-menerus terpapar informasi negatif ini, Anda akan mengalami di cuci otak yang kurang ada manfaatnya buat Anda sebenarnya. Carilah informasi yang bermanfaat, membuat Anda berdaya, membuat vibrasi Anda naik melalui apa yang Anda lihat, baca, dan tonton setiap hari. Tips 7. Biasakan bersyukur setiap hari. Jangan lewatkan hari Anda tanpa rasa bersyukur setiap hari. Bersyukur adalah sesuatu yang dibiasakan. Anda bisa mulai dari hal yang ada pada diri Anda untuk disyukuri. Jangan melihat besar, kecilnya untuk disyukuri. Tulis hal-hal yang bisa Anda syukuri dalam hidup Anda. Pasti ada. Jangan sampai Anda merasa diri begitu malang sehingga tidak ada sesuatu pun hal yang bisa Anda syukuri dalam hidup. Selain ditulis, Anda bisa mempraktekkan bersyukur ini di sela-sela kegiatan Anda di sepanjang hari itu. Tips 8. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Pergaulan yang buruk akan mempengaruhi seseorang yang tadinya baik. Atau bergaul dengan orang-orang bervibrasi rendah dan penuh kenegatifan. Selain akan membuang-buang waktu Anda, juga akan menguras energi Anda. Orang-orang negatif akan membuat mental Anda down. Saya tahu kadang-kadang Anda tidak selalu bisa menghindari orang-orang negatif. Karena satu alasan Anda terhubung dengan mereka. Tapi saran saya, lakukan hal terbaik yang Anda bisa lakukan untuk meminimalisir. Menjaga jarak semampu Anda. Dan menghindari percakapan yang menyangkut masa depan Anda, kehidupan pribadi Anda, maupun kehidupan spiritual Anda. Menghindari kenegatifan dengan menghindari orang-orang yang negatif. Tips 9. Lepaskan pikiran-pikiran negatif. Anda bisa melakukan ini jika muncul pikiran-pikiran negatif di kepala Anda. Tulislah itu semua di atas kertas. Kemudian hadapi dan tantanglah pikiran-pikiran negatif ini dengan pertanyaan berulang-ulang. Semacam argumentasi atas pikiran-pikiran ini dengan bertanya. Apakah pikiran-pikiran ini benar? Tanyakan ini berulang-ulang kepada diri Anda. Tidak usah diperdulikan jawaban yang muncul. Di sini Anda dilatih untuk menjaga jarak dengan pikiran Anda dan terlepas dari pikiran-pikiran untuk kemudian menjadi lebih sadar. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh ya silakan posting pertanyaan di komen channel ini sekiranya ada hal yang kurang jelas dari pemapanan saya. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda satu persatu. Baiklah pemirsa itu bagian ke 32 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas. Agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.